Intro Welcome to my channel Intro Intro If this night is not forever Seperti yang sudah dijelaskan di Google Classroom Materi kita Untuk teorinya, kali ini kita praktek langsung Nah, seperti yang kita lihat disini Inilah tipe data Kemudian di bentuk umumnya itu adalah Bagian yang pertama itu adalah Deklarasi variable Bagian yang kedua adalah Mengisi data Bagian yang terakhir adalah Mencetak data Oke, paham ya? Ingat ada 3 bagian Bagian mendeklarasikan Ini bagian pertama deklarasi Bagian kedua mengisi data Dan bagian yang ketiga adalah Mencetak data Oke, kita bahas yang pertama Deklarasi data Deklarasi data diawali dengan tipe data Int Kemudian buka-tutup Berisiko angka Angka ini adalah Nama Nama Ray kita Angka ini adalah nama Ray kita Kemudian Bentuk berikutnya adalah Angka New Int 4 Berarti kita membuat Ray angka Dengan tipe data Int Dengan jumlah Anggota Jumlah elemen Atau jumlah data Sebanyak 4 data Oke Disini kita akan mengisi datanya Ingat ya Index Ray ini memiliki indeks Atau posisi Posisi itu diawali dengan posisi 0 Maka untuk posisi 0 Ada data yang 4 Posisi 1 Atau indeks 1 Datanya 7 Indeks 2 Datanya 2 Dan indeks 3 Datanya 9 Oke Selanjutnya Ini Boleh berurutan Atau Boleh Beda-beda Boleh ya Ini boleh Beda-beda Boleh yang disini 1 Boleh terserah Gak masalah Tapi supaya lebih rapi Ini supaya lebih rapi aja Jadi Kita nanti akan lihat Datanya 4729 Oke Dan yang selanjutnya Untuk mencetaknya Sama ya Mencetaknya Sistem Titik out Titik print Saya mau Dia nanti sejajar Jadi data kita Baik dia 0 1 Data yang 4729 Ini Berada sejajar Atau di sampingnya Nanti Oke Baru Kemudian ada ini yang terakhir Bang Ini ada length Length Maksudnya ini itu apa Bang Menghitung jumlah Data array Yang berada di angka Jadi Berapa sih Anggota Daripada array angka Kira-kira seperti itu Oke Saya ctrl S Saya jalankan Ctrl F11 Maka Kita lihat hasilnya disini 4729 4729 Sejajar Karena kita pakai print Saya yang terakhir Saya pakai print LN Sorry Print LN Print line ya Supaya nanti jumlah datanya Jumlah data array itu Berjumlah 4 Oke Bisa semuanya Berarti ini juga Boleh Boleh Dipersingkat Nggak Bang Boleh Sangat boleh Misalnya ini kita bersingkat Dengan cara Yang kedua tadi Yang ini tadi Misalnya ini kita hapus INT Misalnya tadi Angka Angka Langsung saja Sama dengan Langsung dia datanya Gitu dia Langsung dia datanya Berarti tadi Angka data kita ada 4 7 2 Dan 9 Gitu Kalau begini boleh bang Boleh Kita ctrl S Ctrl F11 Maka hasilnya sama 4729 Aku mau buat beda bang Boleh Datanya beda Kita buat misalnya 3 Disini kita buat 5 Ctrl S Ctrl F11 Sama Bang ini Nggak ada spasi Biar supaya ada spasi Maka di akhir Daripada ini Kita buat Plus Petik ganda spasi Boleh kita buat Di Bagian lainnya Supaya ada jarak Ini fungsinya untuk Buat jarak aja Ctrl C Ctrl V Ctrl V Oke Ini aman saja Sudah Ctrl S Ctrl F11 Maka kita lihat Ada jarak dari 3925 Oke Aman Nah sekarang kita masuk Ke contoh yang berikutnya Yaitu Contoh yang Kedua Yaitu dengan Menggunakan Tipe data String Saya akan Ambil disini Biar Ceput Oke Langsung Saya pastikan Disini kita Langsung Menggunakan Yang kedua Deklarasi Yang kedua Karena Deklarasinya Sekaligus Mengisi data Jadi lebih cepat Saya sarankan sih Tapi tahu dulu Yang pertama Supaya tahu Yang kedua Gitu dia Oke Next Disini ada Kita Variable Ray kita Atau nama Ray kita Adalah Nama Dimana Tipe datanya Adalah String Memiliki data Mega Dewi Reja Dan Ventus Berarti Dengan kata lain Ada 4 anggota Dimana Kalau si Dewi ini Berarti Indeks Keberapa Iya Benar Indeks Pertama Dewi Kalau Mega Adalah Indeks Nol Atau Posisi Indeks Ini sama Posisinya Ventus Berarti Indeks Benar Indeks Ketiga Oke Ini langsung Mencetak Mencetaknya Sama Kali ini Saya mencetaknya Itu Kebawah Berarti Print line Berarti Ketika ini Saya cetak Dengan nama Indeks Nol Berarti Nanti Yang pertama Mega Yang kedua Nanti Dewi Yang ketiga Nanti Reza Yang keempat Adalah Ventus Atau dengan kata lain Posisi Awal Mega Diikuti Dewi Reza Dan Ventus Kontrol S Kontrol F Sebelas Kita akan lihat Benar ya Mega Dewi Reza Ventus Bang Kalau misalnya Aku cetak Misalnya ini Satu Gak apa-apa Gak jadi masalah Kontrol S Kontrol F Sebelas Maka Satunya ada dua Atau posisi Indeks pertama Indeks Indeks pertama Atau indeks Satu Itu Adalah Dewi Dewi Dicetak Jadi dua Seperti itu Oke Kemudian Ada nih Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Kita mau buat Langsung Oke Kali ini Saya mau buat Data string juga Kali ini Saya mau buat Contoh Marga nih Marga Kemudian Saya ikuti Buka kurung Siku Sama dengan Buka kurung Kurawal Tutup kurung Kurawal Saya mau Pakai Marga Ini aja deh Saya pakai N Koma Saya pakai EA Koma Saya pakai B Oke Sudah Maka disini Ada NAB Jadi Kita mau ngapai Bang Kita akan Misalnya Ini ya Cetaklah Kata NAB 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 Dari Data R Di atas Oke Dienter Nah jadi Kalau ini Ini gak jadi masalah ya Ini gak dibaca Sama program Ini dianggap Sebagai komentar Jadi gak dijalankan Nanti Oke Oke Selanjutnya kita mau cetak Kan udah deklarasi nih Kan udah kita deklarasi Sekarang kita langsung cetak aja Cetaknya Sistem Titik Alt Titik Print 9 9 Saya mau buat print aja ya Print Saya mau buat print Kemudian Marga Index Nababan Berarti ingat Kita mau cetak kata Nababan N Itu Ada dari data ini Dia index keberapa N Index 0 Tepat sekali Maka kita cetak dulu dia Index 0 Titik Koma Enter Start Oke Maka Ini kan Selanjutnya Saya copy Paste Saya mau cetak A Berarti dari data ini A index keberapa Index pertama Oke Index pertama Selanjutnya Kita lihat B Itu index Index kedua Tepat sekali Index kedua Baru selanjutnya Apa lagi A lagi Bener Berarti dia Satu lagi Selanjutnya B lagi Berarti index Dua lagi A lagi Index satu Baru Terakhir itu Adalah N Berarti index 0 Oke Jika sudah benar Kita cetak Ctrl S Ctrl F 11 Nah Babam Oke Berarti semuanya berhasil Atau Ada cara lainnya Seperti ini Supaya menghemat Baris program Bisa kita gunakan Seperti ini Ditambah Plus Marga Ctrl C Ctrl V Di sampingnya Boleh Boleh Seperti itu Boleh Boleh Maka Atau Maka Kita lihat N A Berarti yang kedua ini adalah Index pertama Ini adalah Index kedua Sekarang si B ya Baru ini adalah Nah Baban Nah ini index pertama lagi Nah B A B lagi B Berarti ini dua Baru Satu Dan yang terakhir Itu adalah Index 0 Oke Kita jalankan Mudah-mudahan error Ctrl S Ctrl F Oh tidak error Ternyata sama Nah Baban Oke Seperti itulah Ready Jika ada pertanyaan Ya silahkan dipertanyakan Nanti di Google Classroom kita Oke Selamat Bekerja Terima kasih selamat menikmati